oke guys ini semalam ada video viral koas ini aku mau klarifikasi soal apa kejadian semalam jadi kemana bang ceritanya dokter itu masuk ke dalam yang sebut namanya ya pertama dari pintu sana ya pintu masuk utama itu pertama kali mobil dokter muda ya kan ya betul kemudian diikuti sama mobil bapak itu terus habis itu bapak itu mau masuk ke dalam tapi itu masuk sama pokoknya dokter muda ini dia parkirnya di sini tapi siap bapak itu mau lewat tapi bapak itu ngapain ya sampai tiga kali jadi akhirnya siapa ini jadi marah dia itu masalahnya kan habis ribu 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 jadi sebenarnya masalahnya spele guys jadi sebenarnya Hai yang salah aku rasa ya bukan dokternya lah dia kan mau parkir mungkin nggak bisa ya sabarlah dulu kan di atur parkirnya ya kan Bapak ini ngasih ngeleson dokter mudanya jadi ya mungkin dia suntol apa ya kita ya paham lah ya jangan sampai ribut masalah spele ini aja cuman itu aja kan yang lain-lain nggak ada kan masih abang ya tunggu apa akhirnya aku tanya lagi fleksonnya berapa kali tiga kali sampai mana suaranya sampai kuat lah sampai ujung sana dekat patung pun dekat patung dekat patung sana ah masuk sampai sana suaranya Oh iya oke siapa itu si dokter muda tuh palak dia Oh jadi fleksonnya itu sampai ujung sana ya dipatung sana ya jauh lah itu berarti suaranya keras sekali pin eh ya nih nih ya murid terbaik aku malah itu salam ya kan bayang Hai kenapa semalam itu akmalulah kita pake lah masker mana pakai masker mau mau masuk coba ini lah nih kuasnya kuas baik ini mana ya kalian ini panjang-panjang emosi aja ya kan dari tampangnya ya wajahnya aja baik nih kalau dinilai orang psikologis ini kan baik bukti hai 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 Ah ini cerita dulu pin gimana semalam kejadian gimana sih sendiri Ini kan parkir di situ Ini parkir di situ, oke Di klakson lagi, akhirnya Vini pindah paralel di sini Masih ada space gone-nya Space gone-nya di kamera itu tetap Vini lihat ada space gone-nya untuk jalanan ini Ini masih mau klakson lagi Oh, jadi pertama Vini di sana, di klakson Terus Vini pindah parkir, di klakson lagi Kan klakson kayak orang rusuh gitu Vini tanya, baik-baik Ini itu ada di rumah sakit peringadi Mau tidak mau, kita harus mempredifikasi konteks permasalahannya seperti apa Nah, dari hasil video yang kita sudah dapatkan yang berda Bahwa kita mengenali salah satu daripada yang di video itu Yaitu adalah mahasiswa koas Yang memang lagi praktek atau lagi berkoas di rumah sakit peringadi Nah, dia dari salah satu fakultas kedokteran yang ada di Sumatera Utara ini Mengingat itu adalah mahasiswa koas kita Maka kita panggil beliau Biar rumah sakit mempanggil beliau Dalam hal ini wadir SDM sebagai penanggung jawab penelitian dan koas Mempertanyakan atau mengklarifikasi apa masalahnya dan seperti apa Nah, jadi memang kalau pengakuan daripada beliau Bahwa permasalahan itu adalah murni permasalahan tempat parkir Dan itu juga sudah dikonfirmasi, kita konfirmasi kepada petugas kita yang ada memang dekat dengan kejadian Nah, jadi pada kronologisnya si koas ini datang Terus masuk parkir semalam atau pagi Nah, pada posisi dia belum keluar dari mobil Si pasien kita datang Mau parkir Tetapi dia mau parkir tidak mau Nah, sehingga Karena si pasien melihat ada selah di antara mobil si koas dengan mobil sebelumnya Ya, mungkin Entah seperti apa Tapi si pasien ini main klekson daripada si mobil koas Nah, karena di klekson-klekson tanpa ada kata A atau B Si koas ini merasa tersinggung Sekali lagi kami garis bawahi Untuk yang viral ini Seperti yang dibilang Memang ya, ini piringadi apa segala macam Pertama kami mohon maaf Itu kejadiannya tidak menyangkut dengan pelayanan yang ada di piringadi Baik itu pelayanan kesehatan ataupun pelayanan administrasi Hanya saja saya garis bawahi Tempat kejadiannya di piringadi Dan konteks permasalahan itu adalah masalah tempat parkir Dia masih berstatus mahasiswa Tindakan yang bisa kita buat adalah tindakan yang terukur Yaitu teguran kepada beliau Dan juga kepada kampus yang menempatkan dia Untuk praktek di sini Supaya tetap mengedepankan disiplin dan juga etika